Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel Victoria Tunggono bersama aku Tori yang akan membacakan seperti biasa kartu untuk kalian di bulan Mei 2021 sebelumnya aku minta maaf karena keterlambatan, karena beberapa hari terakhir aku sibuk tapi aku yakin Mei kalian sudah berjalan dengan menyenangkan, dengan banyak surprise-surprise dan kita akan bacakan sebentar lagi apa yang menanti kalian di sepanjang bulan ini dan untuk kalian yang baru bergabung, aku ucapkan selamat datang, selamat bergabung terima kasih sudah memilih channel ini dan kita bersama-sama belajar kehidupan lewat kehidupan sehari-hari oke, untuk sebelumnya aku mau sampaikan pada kalian untuk kalian yang telah mengikuti Instagram atau Facebooknya Indotarot kemarin sempat ada crash dengan Instagram dan akhirnya aku bikin baru kami bikin baru namanya atindo.tarot.daily jadi kalian bisa cek di atindo.tarot.daily dua-duanya di Instagram maupun di Facebook itu untuk akun yang baru lalu kalau kalian mau ngobrol, mau konsultasi pribadi dengan aku bisa lewat Ramalada aplikasi juga bisa lewat karya Karsa seperti biasa, linknya ada di linktree.tree.com slash Ratu Victoria jadi kalian bisa langsung ke sana untuk ngobrol sama aku 30 menit atau 60 menit oke, jadi kita mulai aja sekarang seperti biasa dengan kartu Ostaratero ini, kartu andalanku dan kali ini aku lagi mau pakai oracle-nya Moonology jadi kalau kalian sudah siap, kita akan mulai sekarang Halo Sagittarius, apa kabar? bagaimana April kalian? sepertinya ada banyak perubahan ada banyak hal yang terjadi yang membuat kalian bingung mungkin? seharusnya di bulan ini segala hal membaik ya coba kita lihat apa bacaan untuk kalian di bulan Mei ini untuk Sagittarius oke oke bottom of the deck disini ada 10 of pentacles disini ada kartu tentang tanggung jawab ada mungkin kalian sedang merasa terbeban dengan hal-hal yang kalian lakukan tanggung jawab dan sebagainya itu yang perlu kalian jalani itu mungkin membebani buat kalian tapi jangan fokus disitu jalanin aja gak usah merasa terbeban karena itu akan malah menghalangi kalian dari kebahagiaan oke, bulan lalu disini sepertinya ada relationship baru kalian telah memulai sebuah hubungan baru atau memulai sebuah suasana baru dalam kehidupan kalian kemungkinan besar dengan pasangan atau mungkin keluarga atau bisa juga dengan pekerjaan disini di bulan ini kalian diminta untuk tetap melakukan apa yang kalian lakukan tetap bekerja seperti biasa tetap melakukan rutinitas kalian tapi juga dengan kelembutan hati disini kalian diminta untuk mengatasi emosi-emosi kalian untuk semua perasaan-perasaan yang kegalauan itu kalian harus bisa mengatasinya gimana caranya yaitu dengan kesadaran dengan mindfulness dengan bagaimana kalian tetap tenang dalam segala situasi jadi kalau ada sesuatu yang membuat kalian emosi jangan diikutin kalian tetaplah tenang jadi kalian bisa selalu apa ya waspada gitu di bottom of the deck disini ada night of pentacles artinya kalian sedang menjalani kalian terus berjuang walaupun apapun yang telah terjadi kalian tetap disini masih sama sih ya jadi kayak tetap berjuang tetap melakukan rutinitas kalian tetap berjalan dan kalian telah melewati banyak hal dan kalian telah perjalanan kalian terus naik nih jadi mungkin semakin berat tapi kalian terus berjalan dan itu hal yang baik disini ada page of sword yang artinya kalian sedang menghadapi sebuah tantangan baru mungkin ya ada sword ini adalah pemikiran gagasan ide dan kalian lagi mau mencoba ide baru mungkin ada berita baru ada sebuah ya gagasan atau ide baru proyek baru mungkin ada sesuatu yang bisa kalian lakukan sesuatu yang baru disini ada knight of wands yang artinya knight of wands itu adalah bagaimana kalian terus bersama nih mirip-mirip jadi kalian terus maju walaupun apapun yang terjadi kalian tetap action tetap keep on going mungkin walaupun merasa terbeban juga tapi kalian tetap yakin bahwa yang kalian lakukan itu sudah di jalan yang benar which is good good oke disini ada kartu strength strength itu kartu ego kalian kalian lagi dipaksa untuk mengeluarkan sisi terbaik dirimu yaitu kelembutan hatimu bagaimana dalam setiap kondisi kalian harus melakukan yang terbaik nih antara keraguan dan keyakinan kalian percaya pada suara dalam batin kalian ini adalah yang nomor satu untuk kalian di bulan Mei kalian akan menemukan kekuatan sejati kalian yaitu cinta kasih jadi bagaimana dalam setiap kondisi kalian hanya fokus pada cinta kasih jangan fokus pada ketakutan jangan fokus pada hal-hal yang negatif tapi hanya pada kekuatan diri kalian kekuatan batin kalian oke di sekitar kalian sepertinya ada orang yang sedang bingung menimbang sesuatu mungkin libra mungkin dia sedang dalam persimpangan jalan atau sedang berusaha menjaga keseimbangan dalam hidupnya entah dia orang yang sedang berderma juga bisa dan orang ini cukup dekat dengan kalian mungkin kalian bisa meminta bantuan dia ketika kalian sedang mengalami kebingungan mungkin dan disini ada kartu The Moon The Moon itu energinya Pisces bagaimana kalian mungkin sedang takut untuk menghadapi kelemahan kelemahan diri kalian sedang mengalami kegalauan mungkin kalian takut tidak bisa keluar dari kegalauan ini tapi seperti biasa kita tidak fokus pada rasa takut kita fokus hanya pada apa yang benar apa yang nyata dan melihat diri sendiri itu bagaimana gak usah terpengaruh oleh orang lain kalau orang lain bilang kamu harus begini kamu harus begitu tidak harus kalian ikuti tapi dengarkan pada kata hati kalian kalian itu seperti apa dan maunya apa oke di kartu terakhir disini ada Three of Wands yang artinya kalian sedang merancang ke masa depan itu kalian mau apa lagi bikin strategi mungkin bisnis plan atau kalian sedang melihat oh sepertinya aku mau kesana membuat sebuah goal membuat sebuah tujuan baru dalam hidup kalian dan merancang bagaimana kalian bisa mewujudkan itu oke satu kartu lagi untuk Sagittarius oke disini ada kartu take time to breathe out jadi coba walaupun kalian tetap berjalan tetap menjalani kehidupan tapi jangan lupa untuk meditasi jangan lupa untuk meluangkan waktu untuk diri sendiri untuk kontemplasi caranya gimana fokus pada hembusan nafas hembusan nafas breathe out bukan in ya out bagaimana ketika kalian menghembuskan nafas itu kalian melepaskan ego melepaskan semua beban semua emosi semua hal yang mebebani itu dan kalian merefresh dengan energi alami energi ilahi itu untuk kemurnian diri kalian jadi seperti itu take time to breathe out jangan lupa untuk selalu hembus nafas untuk keluarkan ego gak usah khawatir gak usah takut kalian bisa melewati ini semua karena ini semua adalah proses pembelajaran proses pendewasaan diri kalian jadi jalani aja yang penting kalian selalu eling selalu waspada selalu mindful dalam artian kalian tidak tidak terlalu banyak mikir terlihat terlalu banyak tidak galau juga gimana caranya untuk gak galau caranya dengan meditasi supaya kalian tahu apa sih yang terjadi yang sebetulnya diriku sendiri itu yang mana sih apa sih yang inginkuin lakukan dalam hidup dan sebagainya itu adalah kontemplasi diri kalian kalian sendiri yang tahu yang penting adalah jangan lupa untuk menghembuskan nafas oke itu aja untuk kalian di bulan Mei sampai jumpa